Hai nah kemudian ini step-by-stepnya untuk kita melakukan analisis step-by-stepnya kita bisa melakukan analisis di pasar yang pertama lihat strukturnya struktur candle tuh arahnya kemana ya perhatikan selalu arah kecenderungan dari mana kita bisa membaca dari kumpulan candle yang terbentuk di sana ada tiga arah naik Hai turun Hai atau datar Hai ketika datar maka kita Hai tunggu with NC ketika naik uptrend kita ikut ketika downtrend kita ikut Hai kemudian lihat candle terakhir ya karakteristik candle terakhir seperti apa kalau karakteristik candle terakhir punya dampak yang luar biasa yang mempengaruhi candle sebelumnya tentu candle terakhir itu bisa menjadi awal market akan berubah kemudian berikutnya jangan lupa perhatikan di area support dan resisten Hai bagaimana cara mengingatnya bagaimana cara melihatnya dengan menentukan level psikologi apa itu level psikologi level psikologi dimana arah ketika marketnya naik kemudian dia terbentur di sana terhenti dan berbalik Hai ketika turun disitu terhenti kemudian berbalik ke atas maka ini menjadi level psikologinya level psikologi bisa menjadi support dan resisten nah selain di support resisten jangan lupa perhatikan area koreksinya area retracementnya Hai biasanya kita menggunakan 50% dari arah yang paling dominan dari candle sebelumnya dari candle candle sebelumnya kalau kita menggunakan Fibonacci maka gabungkan 50% dengan 61 kemaskian atau 62% sehingga dari arah dua ini nanti kita bisa lihat apakah kuat dia menahan atau tidak Hai jadi kalau naik kemudian dit ketika dia melawan kita lihat ada 50 ada 61 kalau selernya kuat dan menembus artinya laju seller tidak bisa dibendung oleh kekuatan bayar sehingga bisa jebol dan lanjut turun lagi Hai yang ketiga dengan memperhatikan support dan resisten yang keempat kita perhatikan ring ring ini adalah pergerakan naik turun dimana kemampuan itu diukur berdasarkan Hai periode waktu tertentu nah biasanya kita ukur di 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 D1 atau di daily-nya Oh ya seperti hanya ring sepertinya kita dagang-dagang misalkan bakso satu hari kemampuan kita untuk jual adalah sekitar 10 kilo daging dan itu tidak selalu tiap hari 10 kilo mungkin hari Senin Selasa sampai Jumat itu sekitar 10 kilo Sabtu dan Minggu bisa 20 kilo Hai maka kemampuannya harus sudah harus tahu kalau hari Sabtu Minggu berarti lebih banyak kenapa tidak hari biasa kita perbanyak karena kemampuan transaksinya kemampuan daya beli dari customer-nya ya sekitar itu 10 kilo kalau hari Senin sampai Jumat kalau kita paksa dengan 20 kilo tentu tidak ada yang beli sisanya sama dengan ring begini pasar itu kalau sudah mencapai titik tertingginya mencapai maka maksimumnya maka dia kembali Hai ya pasar akan selalu kembali pada harga histori atau harga masa lalunya Hai yang kelima adalah trigger-nya trigger ini sebagai pemicunya kita mau entry itu dasarnya apa itu Hai dasar terakhirnya apa Hai bisa dengan pola candle bisa dengan warna yang berubah bisa dengan dua candle yang terkonfirmasi bisa dengan breakout support-resistant atau koreksi atau mungkin trendline dan sebagainya Hai atau kita bisa gunakan trigger dua penolakan yang panjang misalnya bahkan koreksi pun kita bisa jadikan sebagai trigger koreksi itu ketika marketnya bergerak naik kemudian turun sedikit nah berada di trend naik Hai kemudian dia naik kuat kemudian ada turun koreksi ini namanya koreksi kita bisa masuk baik di sana ya kita bisa masuk baik ketika koreksi nah ini juga bagian dari trigger sehingga dari sekian banyak ini salah satu pasti nanti ada yang muncul di sana ini harus kita juga harus menjadi perhatian kita baik selanjutnya kita coba untuk lihat di marketnya Nah tadi kita sudah sampaikan Hai saya tetap eh yakin bahwa pasar akan mantul lagi ke atas bukan ini eh sebagai rumus tidak tapi kita membaca dari satu pergerakan yang ada yang kedua dari support resistant yang ketiga dari area retracement yang tadi kita bahas dari materi yang tadi kita sampaikan maka nanti bisa mencoba praktek ketika kita mau entry kita mau entry misalkan perhatikan arah strukturnya struktur candlenya Oh strukturnya mengarah kebawah Hai kemudian perhatikan support resistennya ada enggak di sebelah kiri support resistennya perhatikan eh kita bisa lakukan bisa melihat dari penolakan di sini ya ya ada penolakan di sini kemudian tembus sebelah kiri ada penolakan Hai ya kalau ada penolakan ada penolakan kita bisa jadikan sebagai level psikologi Hai kita bisa tarik ke kiri nah ketika di level psikologi di breakout maka potensi akan lanjut turun Hai potensi akan lanjut turun sehingga ketika breakout perhatikan ketika breakout merah Hai perhatikan di bawahnya ada penolakan enggak kalau penolakannya kecil tetep berikut berlaku hanya saja jangan lupa di bawah setelah level psikologi ada karena keterundungan ke atas maka ini kita harus ukur untuk area Hai ritrismenya Hai ya ritrismen kita ambil dari 50% yang paling gampang Hai 50% dari garis ini kita klik di sini nah nanti akan jadi garis ritrismen atau garis penolakan garis koreksi koreksi Hai koreksi itu apa koreksi itu ketika arahnya naik dia mencoba melawan dengan turun Hai ketika masih berada di area koreksi ini ya Hai maka tetap berpotensi akan Hai naik berpotensi akan naik karena tidak berikut kecuali berikut sekalian Hai apalagi ada penolakan persis berada di sini dipetolak nah dari breakout yang diatas setidaknya masih kebagian sedikit kalau kita mengambil trigger sebagai breakout nya ada sekitar 200 target terpenuhi Hai setelah itu setelah menyentuh level level ritrismenya jangan lupa segera exit Hai karena berpotensi mantul kembali karena belum ada dasar untuk breakout nya Hai